Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi bersama Gopin Hafiz tentunya di budidaya pisang dan tanaman Nah pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya untuk terutama bagi yang berbudidaya pisang Apalagi yang mau menanam atau mungkin yang bercocok tanam pisang Karena apa? Karena saya disini sharing contoh di depan saya ini adalah pohon pisang Dimana yang terkena layu fusarium Karena sifatnya penyakit ini adalah menular ya Menular maksudnya apabila kalau tidak segera kita tangani Segera kita atasi ya ini akan membahayakan pada tanaman pisang yang lain Makanya kali ini saya ajak teman-teman mudah-mudahan ini teman-teman bisa lakukan hal yang sama Ataupun cara-cara yang sama untuk mengatasi daripada penyakit layu fusarium ini Oke teman-teman ya kita mau potong ini kita rubuhkan saja ya Kita buang sampai ke akar-akarnya nanti kita bersihkan gali Lalu kita semprot dengan layu dengan pesticida ya Kemudian lebih bagusnya lagi dilakukan dengan pembakaran ya Pembakaran pada tanahnya agar bakteri-bakteri yang ada di tanahnya mati ya Oke teman-teman ya kita tebang dulu ya Oke teman-teman ya kita tebang dulu ya Percuma karena ini walaupun tetap dipelihara juga akan mati Kita buang saja kita bersihkan sampai ke tanah-tanahnya Lalu kita semprot dengan pesticida dan lakukan pembakaran dengan ranting-ranting yang sudah kering nantinya ya Sayang banget itu ya Pak ya Belum buah belum apa udah kena Aduh Saya pikir waktu yang dari sebelah nggak nular Ternyata ketular juga padahal jauh jaraknya Oke teman-teman sudah dirubuhkan ya kita tebang Nanti kita akan bersihkan dengan dibonggul-bonggulnya ya Dan dengan rumput-rumputnya ini nanti dan ini ranting-ranting ini kita bisa untuk membakarnya Oke teman-teman ya saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Agar semangat untuk saya dalam membuat konten ya Dan ini mudah-mudahan bisa untuk menjadi contoh untuk teman-teman yang mau berbudidaya pisang ya Terutama untuk pisang kepok dimana jenis pisang kepok ini mudah sekali terserang oleh penyakit layu fusarium ini ya Oke teman-teman kita bersihkan dulu lantu nanti kita bersihkan sampai ke bonggulnya Dan kita bakar dan semprot dengan pesticida Oke mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh